Maksudnya kita tidak tulus ya, tidak tulus mengimani bahwa kalau enggak dikabulkan berarti Tuhan punya rencana lebih baik begitu ya maksudnya ya. Ya memang secara manusiawi kita berat ya, kalau apa yang kita rencanakan tidak terjadi, apa yang kita inginkan kita enggak dapat. Secara manusiawi semua orang pasti seperti itu sih ya, kecuali orang yang mungkin level rohaninya sudah sangat, sudah betul-betul lepas dari keinginan macam-macam, hanya mengendaki apa yang Tuhan mau. Maka kehendaknya dia pun yang dia minta itu pun sebenarnya enggak jauh-jauh amat dari kehendak Tuhan, biasanya seperti itu ya. Sehingga kalau kita itu semakin dekat sama Tuhan, semakin tidak mencari keinginan sendiri saja, maka sebenarnya apa yang kita mau itu biasanya pasti terkabul. Karena apa? Karena apa yang kita mau sudah dekat dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Nah tapi kalau apa yang kita mau belum terkabul, bisa saja mungkin kita butuh waktu, kita butuh upaya lebih keras, kita bekerja lebih keras untuk beli rumah baru misalnya, lebih beli mobil baru. Enggak bisa kan kita hanya doa lalu datang, tapi kita perlu bekerja lebih cerdas, lebih cerdik, lebih rajin, dan seterusnya. Nah tapi yang tadi dikatakan bahwa apakah saya betul-betul ikhlas menerima keadaan di mana saya tidak senang dengan situasi ini? Dan akhirnya mengatakan ya pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Mungkin awalnya kita enggak ikhlas, enggak apa-apa. Tapi memang kita namanya manusia, kita punya keterbatasan juga. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang bisa kita upayakan sampai maksimal, tapi akhirnya kita juga harus bisa terima, oh ini saya sudah maksimal, tapi hasilnya ternyata seperti ini. Sampai pada mentok akhirnya kita harus bilang, ya sudah Tuhan aku berserah. Dan akhirnya setelah itu pelan-pelan mungkin kita akan melihat, oh ternyata dengan berjalanannya waktu, ya memang ternyata kalau saya dikasih yang A ini, yang saya minta, kejadiannya enggak begini sekarang. Ya seperti saya katakan dulu, saya sudah puluhan tahun ya mungkin sejak SMP sampai kuliah ya mungkin lebih, ya 10 tahun saya berjuang untuk supaya saya nanti bisa sukses jadi wanita karier begitu. Akhirnya saya menikah, saya sudah mentok, saya sudah berjuang, saya minta sama suami, mau kuliah lagi, mau kerja, enggak boleh. Tapi akhirnya suami saya nyerah, ternyata saya hamil, hamil saya bilang saya enggak mau ah kalau saya nanti harus cuti melahirkan, saya ketinggalan, padahal saya orangnya tuh harus perfect, harus nomor satu gitu kan. Jadi akhirnya saya mundur sendiri, saya bilang dan saya marahkan sama Tuhan yang saya pernah cerita, masa sih saya mau kerja aja, saya mau kuliah S2 aja enggak bisa. Tapi pada akhirnya disitu Tuhan ngasih saya rahmat yang besar sekali, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia, saya baca dalam firman Tuhan seperti itu. Dan itulah yang akhirnya mengubah orientasi hidup saya. Nah disini saya akhirnya mengerti kalau dulu saya dikasih semua yang saya mau, saya sukses berkarir, saya bisa S2 sesuai yang saya inginkan, mungkin saya enggak akan pernah dekat sedekat ini dengan Tuhan, atau saya enggak pernah belajar untuk pasrah kepada kehendak Tuhan. Saya enggak pernah belajar untuk mencari apa yang Tuhan mau, tapi apa yang saya mau terus sampai kapan saya enggak tahu. Nah ini akhirnya setelah saya mengerti itu, saya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semua jalan yang kau tutup, karena akhirnya ternyata kau membukakan aku satu pintu yang saya enggak pernah mau sebelumnya. Ya dulu saya pernah ingin sekali jadi suster, saya ingin melayani Tuhan waktu SMA, tapi saya enggak mengerti melayani Tuhan itu bagaimana kan. Dalam arti, oh ternyata ketika saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada yang harus saya lepasin. Kalau saya mau melayani Tuhan dengan segala ambisi saya untuk sukses sebagai wanita karir, ya mungkin enggak bisa jalan bareng ya. Itu yang Tuhan yang paling tahu. Tapi untuk orang berbeda, mungkin jalannya enggak seperti saya. Ada orang atau Anda semua mungkin dengan berkarir di kantor, kemudian Anda punya usaha yang sukses, tapi Anda juga tetap bisa melayani dengan sepenuh hati, bisa aja ada orang yang seperti itu. Jadi pada akhirnya setelah berjalannya waktu, saya baru bisa mengerti, oh ternyata ini ya maksud Tuhan gitu. Jadi saya pikir itu, dan saya percaya bahwa apa yang paling penting di dalam kita bertumbuh itu adalah proses ya. Jadi ketika Tuhan masih menutup ini, menutup itu, tidak memberi kita jalan, itu adalah karena kita masih harus berproses, kita masih harus diproses, dibentuk di area itu, itu sih yang saya yakini sendiri. Apakah bisa menjawab ya? Jadi memang awalnya, awalnya enggak bisa ikhlas, tapi dengan berjalannya waktu, saya pikir ini nasihat Tuhan Tuhan Yohanes Salih ini akan sangat menolong kita. Nah, untuk pasrah itu sulit loh ya, tidak gampang. Nah, jadi kalau kita udah mengerti apa yang diajarkan Yohanes Salih sebenarnya, kita bisa lebih, jalannya itu lebih cepat gitu, lebih lurus gitu. Enggak harus terbentur sana-sini, sana-sini, baru pada akhirnya kita mengerti sedikit. Tapi dengan waktu yang kita punya di dunia ini begitu terbatas, sayang kan kalau kita itu terlalu banyak terlalu banyak terbentur pada segala macam yang ego kita, dan kita tidak sampai mengalami banyak kemajuan gitu. Karena hanya berputar-putar pada diri sendiri, itu sih. Terima kasih telah menonton!